Pemirsa belum berakhirnya masa pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan ibadah idul adha tahun ini pun berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut diungkapkan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 jabar, mulai dari pelaksanaan sholat id, penyembelian hewan, hingga pembagian hewan kurban. Ada pun protokol kesehatan? Setiap jumlah harus membawa perlengkapan sholat masing-masing, jarak sholat minimal 1 meter, hingga tidak diperkenankannya peredaran uang kenceleng. Sementara itu terkait hewan kurban, Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat Jafar Ismail menyatakan penjual harus mendapat rekomendasi dari kabupaten dan kota, serta mematuhi protokol kesehatan saat penyembelian, panitia pun harus menyediakan video call bagi masyarakat yang berkurban. Alat pemotong pun tidak boleh berpindah-pindah tangan dan proses penyembelian pun tidak boleh lebih dari 4 jam. Kemudian pada saat penyembelian, penyembelian itu yang diusahakan panitia itu se-penimal. Kemudian yang nanti yang memotong itu juga tidak boleh saling bergantian alat-alat itu juga tidak sampai penyembelian. Selain beberapa protokol kesehatan tersebut, Dinas Peternakan Jawa Barat pun sudah menyiapkan 27 ribuan vaksin antraks terutama di daerah endemis, yaitu Kabupaten dan Kota Bekasi, Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Karawang, Purwakarta, serta Subang. Pemeriksaan hewan kurban pun akan dilaksanakan mulai 14 Juli dengan diturunkannya 735 petugas.